Lantunan azan sholat zuhur di Masjid Samarkan terdengar Syahdu Mendayu. Di sebuah rumah yang cukup bagus, halamannya luas, dan rumahnya cukup besar, nampak berbagai macam kesibukan, yang tidak biasa. Rupanya, kesibukan disebabkan seorang perempuan keturuan Tiongwah, anak seorang pedagang dari Sinkiang, yang berkelana membawa kain sutera, dupa, dan batuan permata, sedang meregang nyawa untuk melahirkan anaknya. Mahua, nama perempuan itu, ia tengah melahirkan bayi hasil pernikahannya dengan Muhammad. Mahua harus mengikuti perjalanan ayahnya, yang bekerja sebagai pedagang keliling. Ia menempuh ribuan mil jaraknya dari daratan Tiongkok ke Samarkan bersama ayahnya, yang telah lebih dulu menetap di Samarkan. Mahua seorang yatim, karena ibunya yang bernama Tang Sui Ing meninggal dunia di Tiongkok. Ayahnya, Mahsen yang telah menganut Islam sejak di Tiongkok menikahkan Mahua dengan seorang Arab, yang bernama Muhammad. Konon, ia seorang Syed yang sangat alim, lagi sangat banyak karamahnya. Mahua menerima lamaran Syed Muhammad lantaran meyakini laki-laki itu bertanggung jawab atas nasib dan kehidupan dirinya di masa yang akan datang. Hari itu, bulan Arab menunjukkan tanggal 13 bulan Zulhijjah tahun 165 hujratun Nabi. Udara sore yang mulai dingin sudah dirasakan setiap tubuh yang tinggal di kota Samarkan. Nampak tergesa-gesa, seorang bidan menuju kamar rumah Syed Muhammad. Tak berapa lama, terdengarlah suara tangis, bayi laki-laki memecah ketegangan, keluarga Syed Muhammad. Bayi laki-laki, yang berparas tampan, berhidung mancung dan berkulit putih itu, kemudian dibersihkan lalu dimandikan, serta diselimuti kain satin lembut berwarna hijau. Bidan segera menyerahkan bayi itu kepada Syed Muhammad, sang ayah bayi. Syed Muhammad dengan sukacita meraih bayi mungil, dan melantunkan azan ke telinga kanan si bayi. Sang ayah, Syed Muhammad kemudian membaca doa syukur, atas keselamatan bayi dan ibunya yang melahirkan. Syed Muhammad kemudian mengumpulkan murid-muridnya, dan keluarganya yang lain. Ia meminta, agar segera disembelikan kambing kibas dua ekor, dan dibagikan kepada para tetangga. Dua kambing kibas lainnya, dimasak untuk selamatan, atas lahirnya bayi itu. Setelah malam hari, seusai sholat isya, semua keluarga dan murid-murid Syed Muhammad berkumpul di ruang tengah rumahnya. Ia mengumumkan, bahwa bayi ini adalah penerus cita-citanya. Karena dilihat dari tanda-tanda pada wajah, telinga dan kakinya, anaknya itu adalah seorang yang mewarisi ketabahan dan watak yang baik serta cerdas. Untuk itu, ia memberi nama anaknya yang masih bayi dengan nama Syed Muhammad Rasin. Muhammad artinya, yang terpuji di langit dan di bumi. Nama yang sama dengan nama Nabi S.A.W. dan nama yang sama dengan namanya sendiri. Kata Rasin, artinya yang terpilih. Syed Muhammad As-Samarkandi berharap agar anaknya kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Muhammad S.A.W. Muhammad As-Samarkandi adalah pribadi yang sangat tawadu. Ia tidak ingin dikenal. Siapa nama aslinya, tidak ada yang mengetahui. Pada saat itu, semua keturunan Ahlul Baid dianggap berlawanan dengan penguasa. Padahal Syed Muhammad seorang soleh lagi alim yang berusaha menghindar dari hirup piku kepentingan dunia. Ia tidak berniat berkecimpung dalam dunia kekuasaan politik. Oleh sebab itu, ia senang berdagang dan beribadah kepada Allah S.A.W. Kemudian, agar ia tenang, maka ia kawin dengan perempuan Tiongwah. Tujuannya agar anak-anaknya dapat terpelihara dari fitnah dan kecurigaan penguasa yang menganggap semua keturunan Fatimah binti Rasulullah S.A.W. sebagai keturunan yang selalu meminta diagung-agungkan. Keturunan yang selalu dianggap mengejar kekuasaan. Bukankah keagungan dan kekuasaan sejati hanya milik Allah? Keseharian Syed Muhammad tidak lepas dari zikir dan syolawat. Ia mengajar beberapa murid yang dapat dipercaya. Mulai dari pelajaran Al-Quran, hadis, hingga makrifat. Pelajaran diberikan pada pagi hari sesudah sholat subuh. Sampai sekira-kira matahari telah sepenggalah tingginya. Kemudian Syed Muhammad membuka toko pakaian milik keluarga istrinya di kota Samarkand. Ia sholat zuhur di masjid dekat pasar. Dan bergaul dengan para pedagang. Barulah menjelang asar ia pulang ke rumah dan memberikan hasil usahanya. Sementara itu, istrinya memiliki toko lain. Bersebelahan dengan toko Syed Muhammad yang dijaga oleh orang kepercayaannya. Dengan dagangan khusus untuk pakaian perempuan. Sesudah asar, kebiasaan Syed Muhammad adalah tadarus Al-Quran. Waktu antara Maghrib dengan Isya, ia mengajar hadis. Mengajar ilmu agama adalah kebahagiaan utama baginya. Kesederhanaan Syed Muhammad menyebabkan ia dianggap bukan ulama. Ia hanya dianggap pedagang kain, minyak wangi dan batuan permata. Ia tersembunyi dan selalu menghindar jika ditanya siapa leluhurnya, dari mana asalnya. Jika ia teringat leluhurnya, yang berada di kawasan Bagdad dan timur tengah lainnya, air matanya berlinang. Bahkan terkadang ia menangis sejadi-jadinya, sampai kumis dan janggutnya basah oleh air mata. Hanya istrinya yang memahami kesedihan suaminya ini. Hanya istrinya yang sangat mengetahui rahasia leluhur suaminya. Istrinya, sangat setia, bakti dan patuh kepada suaminya. Dalam kesendirian, terkadang Syed Muhammad bersenandung lirih. Ya, Syed. Ya, Yunen. Sekiranya putik bunga kurma menjadi saksi, tidaklah mawar perlu berduri. Aku yang jauh di sini, rasakan hangatnya selimutmu. Oh, anai-anai, sayapmu mengubahmu menjadi laron. Lalu kau terbakar cahaya lentera malam hari. Kau campak kong sayap-sayapmu. Hingga kau sadar, bahwa engkau hanyalah anai-anai. Bagi Muhammad As-Samarkandi, negeri yang ia rindukan hanyalah Madinah Al-Munawarah. Sebuah kota suci, tempat leluhurnya, Nabi Suci Muhammad S.A.W. bersemayam. Disitulah tempat makam Rasulullah. Ibarat putik bunga kurma, yang menaburkan keharuman yang sangat lembut. Menimbulkan selera para lebah untuk mengambil sari madunya. Sari madunan manas. Puncak segala kebaikan dan kebenaran sejati. Putik bunga kurma adalah saksi bisu dari tapak-tapak kaki Rasulullah S.A.W. Pada setiap butir-butir pasir Madinah. Kaki yang mulia itu, menghamparkan jalan kebaikan dan kebenaran sepajang peradaban manusia pada zamannya dan sesudahnya. Kini, Muhammad As-Samarkandi begitu jauh di kawasan Asia Tengah. Dengan membawa keyakinan akan jalan kehidupan yang lebih damai, dalam naungan ridha Allah S.W.T. Muhammad As-Samarkandi bertekad untuk mendidik jiwa anaknya lebih giat dan kuat, agar kelak dapat berguna bagi manusia lainnya.